Halo semua, kembali lagi di Florid Bahanif dan kali ini adalah video yang seru sekali karena gue diundang ke acara pembukaan event Hino Telematic Safety Driving Competition 2022 dan openingnya ada di Gias 2022, tepatnya di boot Hino yang mana Hino Telematic Safety Driving Competition 2022 ini akan diikuti oleh 5.000 kendaraan ya 5.000 kendaraan Hino sekaligus dari 2.531 konsumen di seluruh Indonesia di sana para pengemudi truk dan bus akan berkompetisi untuk mendapatkan nilai terbaik dalam mengendari kendaraan tersebut lalu dalam kompetisi tersebut akan didapatkan juara 1 hingga juara 3 dengan total hadiah 50 juta rupiah serta asuransi jiwa dengan penanggungan senilai 225 juta rupiah wih mantep bener kan? gak cuma itu, kompetisi ini juga mendapatkan rekor muri dalam kategori kompetisi keselamatan berkendara terbanyak melalui aplikasi Telematics jadi Hino Telematic Safety Driving ini merupakan bentuk tanggung jawab Hino Motor Sales Indonesia bagi pelanggan, masyarakat, dan dukungan kepada pemerintah dimana Hino tidak semata-mata menjual truk dan bus saja tetapi juga peduli terhadap keamanan dan keselamatan para pengemudi serta pengguna jalan raya terus juga gue bersempatan nih menjadi host dari kegiatan pembukaan event Hino Telematic Safety Driving ini dari sini gue juga mendapatkan ilmu baru nih ya dari para bicara tentang betapa pentingnya safety driving bagi pengemudi truk dan bus nah kemudian gue akan melihat beberapa unit dari Hino di Gias 2022 karena disini banyak banget produk barunya dibandingkan dengan boot-boot lainnya pertama mulai dari ini nih Hino Z EV ini adalah truk listrik yang udah bukan konsep lagi tapi udah beneran working dan truk Hino Dutro EV ini belum launching tapi baru akan di launching di tahun ini hmm jadi gak sabar ya jadi si truk listrik ini kalau kita ngecat sejam itu bisa langsung jalan 100 km dan dia punya low floor jadi dia rendah dan baterainya ditaruh di bawah sini jadi dia bukan truk biasa yang dilistrikin tapi memang dia secara basis udah dibikin listrik dari awal makanya dia bisa bikin yang seperti ini dan kargonnya besar ya sama disini ada Hino 300 6x2 ini pertama di Indonesia karena biasanya 6x2 itu itu buatan dari karoserinya nah ini dari awal kayak gini tujuannya apa? jadi buat tempat-tempat yang sempit yang gak terlalu lebar tapi dia bisa ngangkut beban yang berat nah pake yang Hino 300 6x2 ini sama di belakang ini ada Hino GB150 AT bedanya apa? dia transmisinya otomatik jadi buat medium bus mau pake transmisi otomatik nah ini ada dan transmisi otomatiknya ini dia pake namanya A86OE cuma tinggal gas sama rem aja dan dia punya 6 percepatan dan transmisi ini udah di develop khusus buat bus kita liat tuas transmisi kayak gimana nah ini dia nih ini dia tuas transmisinya ya PRND4 sama L3 ini L ini buat nanjak jadi emang dari awalnya sudah dibikin transmisi otomatik dan ini kayaknya yang pertama untuk tuas medium bus nah terus sekarang kita mau ke sebuah truk yang menurut gue paling menarik nih nah ini adalah Hino 200 jadi kalau misalkan Dutro itu kan 300 atau 500 ya apa sih yang menarik dari Hino 200 ini? kesini nih nah lihat engine-nya 1GD FTV ini udah dijual di luar negeri tapi di Indonesia masih belum semoga cepet gak pake lama karena ini mesin 2800cc nya ini tuh legendaris banget modern, tenaga gede kenceng dan dia irit serta ramah lingkungan nah ini nih udah terbukti mesinnya bukan mesin jadul mesin baru udah terbukti mantep lah nah dia juga udah punya ABS udah punya stability control dan untuk pertama kalinya di kelasnya dia punya kabin jungkit jadi biasanya di kelas pickup kayak gini itu biasanya mesinnya itu bukanya lewat kolong kursi geraknya terbatas tapi ini ada kabin jungkitnya dan kalau misalkan dia ngeloknya belum sempurna nanti dia ada warning di speedometernya bahwa kabinnya belum dilok secara sempurna oke lihat ke dalam yuk nah sekarang kita masuk ke dalam nah ini transmisinya ini bisa dibikin belok seperti ini ya nah tujuannya apa? kalau misalkan kita parkir di tempat sempit kita pepetin nih ke sebelah kanan nih kan gak bisa terbuka ya nah biar keluarnya gampang dinaikin begini set habis itu dibengokin jadi kita mau keluar itu gampang terus ini ada pengaturan ketinggian lampu disini ya matiin stability control sama bisa dibikin idle up jadi misalkan kita ada peralatan elektronik yang butuh daya besar tinggal di idle up aja dinyalain kan kita gak tau ini buat truck apa gitu kan nantinya terus steernya ini juga keren ini ya untuk di kelas ini udah field steering dong dan dia bisa teleskopik maju mundur canggih ya kita kunci lagi disini dengan mudah terus dia ada pemanas untuk filter solarnya jadi biasanya di tempat dingin misalkan kita di dieng ya itu sering kali filter solarnya itu jadi gel solarnya karena dia kedinginan nah itu biasanya kan dibakar tuh pakai api ya tapi kan bahaya bahan bakar dibakar tuh bahaya nah kalau dia udah ada pemanas jadi gak perlu dibakar-bakar lagi untuk ngelarutin si gelnya itu pembekuannya itu cukup pakai pemanas abis itu nanti dia jadi liquid lagi udah bisa langsung di starter dengan mudah di tempat dingin nah sama dia ada namanya fitur telematics yang canggih banget biasanya telematics itu cuma buat ini kan buat ngedetect mobilnya ada dimana kecepatan berapa tapi ini lebih dari itu kita cek yuk nah ini dia halo pak halo selamat sore baik-baik baik-baik bagaimana kabar baik pak Nes ini rajanya telematics di Hino lah raja rusak dan ratunya dong berarti ya pak mau tanya pak tentang Hino connect telematics apa sih kelebihannya tadi saya jelasin tuh telematicsnya Hino beda sama telematics lain yang mungkin cuma tau posisi dimana betul ya kan terus kecepatan berapa tapi lebih dari itu ya pak lebih dari itu bener apa aja sih pak keunggulannya pak masih berban jadi kalau kita berbicara mengenai telematics atau GPS yang lebih canggih lah bahasanya seperti itu ya jadi kalau di luar itu cuma sekedar ngecek lokasi tapi di kita coba kita standarisasi untuk bisa masuk item standart untuk maintenance atau perawatan bisa buat tau perawatannya apa aja ya perawatan apa aja dan kapan kan misalkan jalan 50.000 km betul berarti si telematicsnya langsung kasih tau eh 50.000 km lu mesti ganti ini ganti ini ganti ini ya betul secara detail spare partnya sudah ada semua oke terus apa lagi pak terus yang kedua mengenai vehicle scorecard vehicle scorecard itu secara umum ada tapi kita coba gabungkan dua aktivitas yang pertama adalah informasi data dari telematics yang kedua adalah human touch yang kita coba tingkatkan human touch maksudnya gimana tuh pak jadi human touch itu kita jadikan data dari Hino Connect itu menjadi daily activity teman-teman yang ada di dealer Hino secara nasional oke jadi dari data telematics ini sebagai sarana komunikasi atau tools untuk visit jadi setiap kali teman-teman dealer itu visit ke customer salah satu poin yang dibahas adalah data atau informasi dari scorecard itu sendiri sehingga saat dealer visit itu tidak hanya visit untuk cari order tapi memberikan advice atau saran untuk perbaikan operasional di customer oke nanti cash flow bisa kan ah ini driver yang ini bawahnya kurang bagus betul ah yang ini drivernya bagus terus tolong dijadiin role model betul role model naikin gaji dia pak gitu ya enggak ya terus pak katanya kan dia terkoneksi ya connect ya sama yang lain berarti kita bisa cek mobil yang misalkan lagi jalan di Aceh padahal kita dari Jakarta gitu ya betul jadi itulah fungsinya GPS 1 telematik ya kita cuma monitor semua unit operasional dalam satu layar sehingga kita bisa tahu detail kapan dan kejadian apa terhadap unit itu dan katanya vehicle scorecardnya itu itu bisa membuat si driver itu tercatat dan dikasih scoring ya betul berapa skor dia mengemudi nah ini satu hal ya bagus juga jadi setiap bulan satu driver itu kita akan memberikan skor 100 masih dikuat jadi 100 setiap kali driver itu melakukan kesalahan akan ada pengurangan atau deduction pointnya jadi bahasa sekarang alusnya itu supir-supir di customer atau driver obrolan di warung kopinya itu skornya berapa terakhir skornya berapa terakhir jadi ada hal menarik yang menjadi bahan diskusi di mereka dan itu menjadi titik point kita untuk meningkatkan skill sebetulnya itu menjadi pointnya jadi apa aja yang nilai bukaan gas ya bukaan gas kemudian rem tiba-tiba oke kemudian over speed ini yang masih banyak kita temui di lapangan kemudian yang terakhir adalah belok tiba-tiba suka jikjak oh belok itu juga berpengaruh ya betul itu juga berpengaruh terus kalau misalkan kan kadang-kadang suka gajiginya terlalu high wrapping itu juga di catet ya iya betul secara informasi data untuk jd24 akan sudah tercatat informasi jadi kalau beli package bener ya karena semakin bagus skornya otomatis si pemilik perusahaannya semakin untung semakin untung betul karena terkait dengan efisiensi dan juga safety kebayang kalau misalkan terjadi kecelakaan waduh itu truck sama drivernya bisa gak jalan berapa bulan tuh itu ruginya gak cuma satu sisi tapi dua sisi termasuk drivernya juga dia akan kehilangan pekerjaan karena resikonya tinggi sekali makanya dengan adanya ini driver itu gak bisa main-main misalkan bikin yang belok-belok joget-joget itu yang sekarang jadi rame di konten ya di youtube segala macam itu kan itu bisa teratasi itu kayak gitu nah pertanyaan nih pak kalau misalkan truck Hino nya truck Hino lama mau pasang telematik bisa gak sih jadi kita kasih solusi ke customer itu gak cuma untuk unit baru unit lama yang mau pasang telematik Hino Connect itu juga bisa jadi kita punya paket namanya retrofit retrofit ya jadi unit mulai tahun 2010 sampai 2019 yang mau dipasang telematik baik itu yang ranger yang besar atau yang kecil itu kita sediakan semua bisa ya kita bisa tapi harus Hino ya betul harus Hino dong masa yang lain dari Hino untuk Hino dari Hino untuk Hino nah terus terakhir nih pak apa sih pak dampak yang dirasakan oleh Hino maupun customer setelah ada teknologi telematik ini baik jadi kalau mulai saya seperti konsum kita Pak Mas Yrituan jadi dengan adanya telematik itu kita coba ajak customer bertransformasi dari yang manual ke digital tentu dari sisi ini dampak paling signifikan di customer adalah yang tadinya harus kolek laporan itu manual baik itu baik telepon atau nunggu unit itu pulang sekarang unit operasional normal pun mereka bisa melakukan monitor dan review mana yang harus dibenerin mana yang paling efisien mana yang perlu di improve dengan poin itu inilah poin dari sistem yang kita mau tingkatkan tidak hanya monitor unit itu ada di mana gitu ya jadi terkait dengan safety ini Pak Mas Yrituan kita ada satu event secara nasional yang kita coba mau tarik semua customer kita yang sudah memiliki Hino connect itu untuk peserta dalam rangka meningkatkan safety operation event ini kita sebut Hino telematik safety driving competition HTSDC itu ya HTSDC betul nah sekarang HTSDC itu sudah masuk ke base yang kedua base pertama kita sudah lakukan di periode awal tahun dari Februari sampai dengan Maret periode kedua ini kita tambah customer yang fantastis kenapa? karena kita pengen efek dari pemanfaatan telematik dan juga safety operation yang lebih berangkat untuk semua customer dari Aceh sampai dengan Papua saat ini customer yang ikut itu ada 5000 unit 5000 driver? iya betul oh banyak banget ya betul itu nilainya secara online lewat telematik? betul secara online jadi inilah kemudahannya jadi dengan adanya sisi telematik ini setiap bulan kita bisa generate datanya dari dealer kami dealer Hino kemudian menjadi sarana komunikasi untuk customer atau driver yang nilainya masih kurang bagus itu yang kita informasikan untuk segera di improve canggih sekali ya oke Pak terima kasih banyak baik terima kasih masih di belan nanti kita main-main baik itu harus main-main lagi tempatnya bisa ke itu tuh? ke mana? HTSC HTSC betul itu harus main dan nyoba langsung muncul operasional seperti apa atau kita gak bisa sertifikasi bus atau truck aja sekalian ya? itu juga menarik untuk kita bisa dapat slide pada konten kita sendiri tapi juga manfaatnya untuk mariswan sangat besar sekali itu mau pertanyaan gini Pak misalkan saya driver nih ya kan? mau ke CD tapi pengen daftar aja biar dapat license karena kan beberapa perusahaan tuh pasti ada nilai lebih dong? betul misalkan oke dia punya lisensi ini kita terima gitu bisa gak Pak kayak gitu Pak? bisa Mas jadi nanti kita akan daftarkan Mas Ibuan daftar sebagai atau sama customer dari mana untuk masuk ke kita kita akan ikutkan atau daftarkan di base-base yang sudah ada karena list-base sampai tahun depan itu sudah ada jadwalnya semua tinggal masuk untuk ambil sertifikasi yang mana? yuk kita cek lagi yang lain yuk nah ini yang terakhir nih ya ini ada Hino Ranger ya atau FMX 280TH tapi yang baru ini dia mesinnya sudah Euro 4 jadi 280 PS dia punya EGR ya terus dia ada diesel oxidation catalyst terus ada G4S injector dan dia ada variable nozzle turbo nya jadi turbo nya itu kayak VGT lah variable geometry turbo nah jadi dari RPM bawah sampai RPM atas itu tenaganya itu bagus terus gitu karena turbo lag nya kecil kogil ya keren ya Euro 4 nya gede disini sekarang yaudah itu aja mungkin perjalanan kita keliling-keliling Bud Hino ternyata disini banyak banget barang baru barang canggih dan gue paling terkesan sama tadi sih mesinnya 1GD FTV semoga cepat dijual di Indonesia soalnya gue yakin semua orang yang datang kesini customer melihat truck itu udah langsung pikiran positif semua ya serdeanif terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih telah menonton bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax